Ketika Hazard gagal bersinar di Real Madrid, sementara itu Sadio Mane yang gak lupa untuk sholat 5 waktu. Bersama saya Rizka Dila, berikut catat gol harian selengkapnya. Lionel Messi jadi pemain dengan rekor Ballon d'Or terbanyak Tidak semua pemain top mampu memenangkan FIFA Ballon d'Or. Sejak awal penghargaan ini diberikan 1958 sampai sekarang, hanya 25 pemain yang mampu memenangkannya. Di antara nama-nama tadi, Lionel Messi adalah pemain dengan koleksi trofi terbanyak. La Pulga sudah mengumpulkan Ballon d'Or 6 kali sepanjang karirnya. Trofi Ballon d'Or yang diraih Messi adalah tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, serta 2019. Catatan ini juga unggul dibandingkan Cristiano Ronaldo di posisi 2 dengan 5 kali. Akibat sidara terus, Eden Hazard jadi gagal membutikan dirinya bisa bersinar di Real Madrid. Hazard didatangkan dari Chelsea dengan harga 100 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah pada bursa transfer musim panas 2019 yang lalu. Dengan banderol yang mahal, nyatanya karir Eden Hazard di Real Madrid tidak berjalan baik. Pada awal kedatangannya, winger asal Belgia tersebut terlihat gemuk. Lalu setelah pergantian tahun, Hazard cedera pergelangan kaki yang memaksanya absen selama 3 bulan dan operasi di Amerika Serikat. Pada musim 2019-2020, Hazard cuma tampil sebanyak 16 kali dan hanya mencetak 1 gol di ajang domestik. Sementara itu, dia tampil di Champions League hanya 6 kali tanpa kontribusi apapun. Bambang Pamungkas jadi pemain bola yang paling sering tampil sebagai bintang iklan. Legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas menjadi pemain Indonesia yang paling sering mendapatkan tawaran bintang iklan. Banyaknya tawaran iklan tersebut nggak lepas dari popularitas dan prestasi BP yang pernah diraih selama berkarit. Kemampuannya dalam melakukan personal branding juga membuatnya punya karakter yang diinginkan suatu produk. Tercatat BP pernah membintangi produk ternama di Indonesia yakni tolak angin, biskuat, nivea, serta hot in basem otot. Mantan pemain Chelsea yang mengkritik Bravo menjadi titik lengah Manchester City pada awal kedatangannya. Dengan kedatangan Bravo di bursa transfer 2016, menjadikan Pep Guardiola menyingkirkan Johart yang menjadi kipar utama di Citizen pada saat itu. Menurut pandangan Pep Guardiola, Bravo menjadi penjaga gawang berkualitas serta jago mengalirkan bola. Namun setelah kipar asal Chile itu didatangkan, Citizen justru sering kebobolan. Bravo beberapa kali membuat blunder pada debutnya saat Manchester City melawan Manchester United. Mario Balotelli menjadi salah satu pemain gagal yang pernah didatangkan Liverpool. Didatangkan dari AC Milan, Mario Balotelli memikul beban berat untuk jadi pengganti Luis Suarez. Mungkin karena nggak kuat, Balotelli justru jadi salah satu pembelian gagal Liverpool. Balotelli terlihat nggak cocok dengan gaya permainan Brandon Rodgers yang saat itu melatih Liverpool. Balotelli juga gagal membangun kemistri dengan Stephen Gerrard. Selama berseragam The Reds, Balotelli cuma mencetak satu gol dari 16 pertandingan Premier League musim 2014-2015. Penampilan buruknya itu membuat Balotelli kembali ke AC Milan dengan status pinjaman. Cristiano Ronaldo menjadi pesepak bola dengan kekayaan terbesar di tahun 2021. Total kekayaan bersih Ronaldo mencapai 371 juta euro atau senilai 6,5 triliun rupiah. Mega bintang timnas Portugal itu memang punya gaji yang fantastis di Juventus. Gaji Ronaldo per tahun sebanyak 31 juta euro atau setara 523 miliar rupiah. Gak cuma itu, Ronaldo juga mendapatkan uang dari sponsorship dan ternama. Kekayaannya juga semakin bertambah karena Ronaldo juga punya merek tersendiri yang menjual aftershave dan pakaian. Membuat mega bintang asal Portugal itu berhasil menjadi atlet sepak bola dengan pemasukan terbanyak di tahun 2021. Ada cerita di mana Alvaro Morata gagal menjadi mesin gol utama untuk Chelsea. Morata didatangkan dari Real Madrid dengan harga yang cukup fantastis. The Blues harus mengeluarkan dana mencapai 68 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Di awal musim, Morata memang sempat menunjukkan performa yang menjanjikan. Tapi sayangnya, performa menurun dan jadi bahan kritikan. Morata yang digadang-gadang menggantikan Diego Costa sebagai striker house goal justru jadi salah satu striker gagal yang pernah dibeli Chelsea. Februari 1929 menjadi laga perdana El Clasico yang mempertemukan Real Madrid dan Barcelona. El Clasico di La Liga berlangsung pertama kali pada bulan Februari 1929. Pertandingan ini terjadi di pekan kedua di musim pertama dimulainya La Liga. Barcelona juga belum berkandang di Camp Nou. Blaugrana saat itu masih bermain di Les Courts. Sayang kedatangan Cules hanya berakhir dengan kecewa. Real Madrid berhasil memenangkan El Clasico dengan skor 2-1. Untungnya, di putaran kedua, Blaugrana berhasil menang di markas Real Madrid dengan skor 1-0. Memastikan tim biru merah mendapatkan gelar La Liga perdananya. Asnawi Mangkwala mencatatkan laga debut pertamanya di Klub Korea Selatan yakni Ansan Greeners. Asnawi Mangkwala mencatatkan debutnya bersama Ansan Greeners di kompetisi Kelly 2. Di laga yang mempertemukan Ansan Greeners dan Busan Ipak tersebut, Asnawi dipercaya tampil 60 menit. Penampilan debut Asnawi langsung mendapat apresiasi dari sang pelatih Kim Gilsik. Sang pelatih memuji kecepatan, pergerakan, serta semangat juang Asnawi saat bertanding. Menurut Kim Gilsik, Asnawi bisa berkembang dan menjadi pemain top di Liga Korea Selatan. Dia bahkan menyebut Asnawi setara dengan pemain Korea Selatan lainnya. Media Korea Selatan juga menyebut Asnawi sebagai part jisungnya Indonesia. Ini disebabkan karena debut Asnawi yang mendapatkan sorotan dari berbagai media. Di tengah pertandingan, para pemain meminta izin untuk buka puasa saat adan dikumandangkan. Dalam unggahan akun Twitter Begin Sport Turkey, sejumlah pemain berkumpul untuk berbuka puasa di pinggir lapangan. Mereka tampak memakan pisang serta seorang kipar yang sedang minum. Momen itu terjadi pada saat laga terhenti akibat cedera yang dialami pemain dan bertepatan dengan azan. Para pemain pun gak menyianyikan kesempatan dan langsung berbuka puasa. Sadio Mane mempunyai kebiasaan sholat lima waktu. Kebiasaan ini sudah dilatihnya sejak ia kecil. Ketaatan Sadio Mane dalam beribadah gak terlepas dari peran ayahnya yang merupakan seorang imam masjid. Mane mengatakan dia bangun sebelum subuh untuk kemudian sholat serta sebisa mungkin datang ke tempat latihan lebih awal. Kesuksesan dan harta yang melimpah tidak membuatnya lalai dalam melaksanakan kewajiban agama. Demi merayakan 6 bulan jadiannya, Nur Hidayat membelikan kado mewah untuk pacarnya. Pada Juli 2020 yang lalu, Nur Hidayat mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Bek Bayangkara Solo FC tersebut rela memberikan hadiah mewah pacarnya Sarah Ahmad Al Musaiter. Nur Hidayat membelikan mobil mini Cooper yang membuat gempar netizen. Banyak netizen yang bertanya mengapa Bek Bayangkara tersebut memberikan hadiah mewah kepada seseorang yang masih berstatus pacar. Gak lama berselang, kedua pasangan tersebut memberikan klarifikasi soal hadiah mewah tersebut lewat vlog yang diunggah Sarah. Nur Hidayat menyebutkan kalau dia membelinya setelah pergi ke showroom bersama temannya. Pada tahun 2018 silam, Ege Maulana Fikri resmi bergabung dengan klub asal Polandia bernama Lesia Gedangs. Setelah tampil luar biasa membela timnas U23, Ege menjalani debut di Polandia ketika Lesia Gedangs bertanding melawan Zabre. Setelah tiga laga, Ege hanya jadi penghangat bangku cadangan dan akhirnya pelatih Stokowicz mulai mempercayai Ege untuk merumput. Pada laga melawan Zabre, Ege diturunkan pada menit ke-82 untuk masuk menggantikan Luka Harasin. Legat tersebut dimenangkan oleh Lesia Gedang dengan skor telak 4-0. Setelah debutnya sampai saat ini, Ege masih kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Persib Bandung menjadi klub Indonesia dengan followers terbanyak di Instagram. Hingga kini pengikut Persib Bandung mencapai 4,6 juta akun. Persib juga mengalahkan tim asal ibu kota, yakni Persija Jakarta diurutan kedua dengan 2,9 juta pengikut. Persib memang punya basis menggemar yang luar biasa baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Di jejaring sosial Facebook, Persib mendapatkan 9 juta likes. Pada 27 Maret yang lalu, Cristiano Ronaldo marah dan membuang ban kaptennya. Pertandingan ini terjadi pada laga grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Portugal melawan Serbia. Bermain di Stadion Rajkometic, pertandingan berakhir dengan sama kuat 2-2. Sebenarnya, kemenangan bisa di tangan Portugal kalau saja wasit lebih jeli memimpin pertandingan. Bola yang sudah melewati garis gawang di menit ke-93 tidak dianggap sah oleh Dani Makelli. Dalam kualifikasi Piala Dunia, par atau goal line teknologi memang sengaja tidak diterapkan. Ronaldo pun meluapkan kekesalannya dengan melempar ban kaptennya ke tanah. Setelah melempar ban kapten dan viral di sosial media, ban kapten tersebut laku seharga 17 miliar rupiah. Cristiano Ronaldo meluapkan kekesalannya dengan membuang ban kapten dalam pertandingan grup A kualifikasi Piala Dunia 2022. Pasalnya, pada menit akhir pertandingan, goal Ronaldo dianulir oleh wasit. Seperti dilansir dari Daily Record, ban kapten yang dibuang Ronaldo ternyata dilelang di situs bernama Capujem Prodajem. Benda yang menjadi saksi bisu kemarahan Ronaldo itu laku dengan harga fantastis senilai 1 juta euro atau setara dengan 17 miliar rupiah. Karius melakukan blunder yang cukup fatal sehingga membuat Liverpool gagal meraih kemenangan. Dalam final Champions League 2017-2018 yang lalu, Karius membuat blunder fatal yang menghancurkan karirnya. Pasalnya, dia membuat dua kesalahan fatal yang mengakibatkan Liverpool mengalami kekalahan atas Real Madrid di partai final. Kesalahan pertamanya saat dia memberikan umpan terburu-buru kepada pemain belakang Liverpool. Karim Benzema yang belum jauh meninggalkan pertahanan Liverpool langsung menyambar bola dan langsung menjadi goal. Kesalahan yang kedua terjadi pada goal ketiga Real Madrid. Karius gagal mengamankan tendangan jarak jauh Gerrit Bell yang seharusnya dia bisa tepis. Kini nasib Karius hanya menjadi keeper cadangan di Union Berlin. Berita terakhir, Cristiano Ronaldo pernah mendapatkan hujatan usai mencetak hat-trick. Pada pekan ke-27 Serie A yang mempertemukan Juventus melawan Cagliari, sinyonya tua berhasil meraih tiga poin berkat hat-trick yang diciptakan oleh Ronaldo. Pertandingan itu berakhir dengan skor 3-1. Ronaldo bahkan mencetak hat-trick dalam waktu 32 menit saja. Tepatnya pada menit ke-10, 25, dan 32. Meski tampil impresif, Ronaldo justru mendapatkan hujatan pedas dari netizen. Dia dianggap cuma bisa mencetak goal melawan tim-tim kecil saja. Pasalnya Juventus tergusur dari babak 16 besar Champions League setelah kalah dari FC Porto.